Kalau sholatnya bagus maka akan dilihat amalan-amalan yang lain Namun jika sholatnya tidak bagus Di dunia dia tidak mengerjakan sholat Jaman sekalian Padahal subhanallah tidak ada lagi halangan untuk kita di zaman sekarang Tidak ada halangan untuk tidak mengerjakan sholat Tidak ada halangan untuk kita tidak tahu waktu sholat Zaman dulu mungkin tidak ada jam Zaman dulu mereka benar-benar berpatokan dengan matahari Sangat kesulitan mereka mengetahui waktu sholat Ada orang-orang khusus yang menjaga waktu sholat Lalu kemudian mengumumkan kepada orang lain telah masuk waktu sholat Makanya di zaman Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu Pada saat masyarakat muslim sudah begitu banyak Dan mereka tersebar di berbagai tempat Ada yang berjualan di pasar Ada yang sibuk-sibuk masing-masing dengan kegiatan mereka Maka Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu Mengutus orang-orang untuk ke setiap sudut-sudut Madinah Apalagi di hari Jumat Mengutus orang di setiap sudut Madinah Lalu setengah jam kurang lebih sebelum masuk waktu sholat Jumat Orang-orang itu disuruh mengumandangkan azan Mengingatkan masyarakat sudah dekat waktunya sholat Jumat Segera ke masjid, segera bersiap-siap Itu dulu jama' sekalian Di zaman kita sekarang sudah ada handphone Waktu sholat sangat jelas Apalagi masjid-masjid Allah sudah pakai pengeras suara Lalu alasan apalagi kita tidak mau datang ke masjid Allah subhanahu ta'ala Apakah masjid begitu menyeramkan buat kita Sehingga kita tidak mendatangi masjid tersebut Padahal justru disitulah kita mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kita Padahal justru disitulah kita mendapatkan ketenangan hati Padahal justru disitulah kita mendapatkan ketenangan hati